Anak kembali di Breaking News Metro TV, Pemirsa, dan kami informasikan kembali bahwasannya Baris Krim Polri dalam hal ini telah melakukan penggerbekan terhadap satu industri narkoba yang ditemukan di Semarang. Dan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan konferensi persnya berikut ini. Pengungkapan home industry, pembuatan narkotika jenis sawu dan happy water. Ada pun pengungkapan ini adalah hasil kerjasama antara Baris Krim Polri, Direktur Empat, dan Bia Cukai Usat, Bia Cukai Soekarno-Hatta, dan Bia Cukai Jawa Tengah, serta Polda Jawa Tengah. Ada pun pengungkapan dimulai pada awal bulan Januari, di mana kita mendapat informasi dari Bia Cukai bahwa ada barang yang dicerigai adalah rekusur dari narkotika masuk ke Indonesia. Dari itu kita melakukan lidik, kerjasama dari empat instasi ini, dari Bia Cukai dan Polri untuk melakukan lidik. Ternyata hasilnya ada pembuatan home industry berupa sabu dan happy water. Ada pun happy water yang ada di depan sekarang ini adalah, kalau kita lihat adalah sama dengan jenisnya dengan penangkapan yang terjadi di Thailand berapa bulan lalu. Jadi Malaysia sama mungkin dengan Thailand, yaitu bentuknya ada Ducati dan bentuknya ada arah Ferrari. Dari dua, dari pengungkapan ini kita mengamankan dua tersangka yaitu PR dan F, yang perannya adalah sebagai pembuat atau peracik daripada sabu dan happy water ini. Ada pun barang bukti yang ada yaitu berupa dua buah baju APD warna putih, dua buah kulkas merk Akyo, kompor listrik, kering water, cairan amonia full, mercury 11 liter, hasil riksa ammonium algaman, serbuk putih dalam ember, bertujuan MDMA, inilah bahan baku daripada narkotik untuk jadikan sabu dan happy water. Cairan kuning yang berisi 40 meter itu merupakan cairan sabu yang siap dikeringkan, karena sekarang masih cair, nanti dikeringkan akan menjadi sabu kristal dan bisa dihedarkan. Ada pun modus operandi daripada kasus ini adalah memasarkan daripada sabu dan happy water ini ke tempat-tempat hiburan malam, ulangi kalau happy water tempat hiburan malam, karena ini efeknya adalah sama dengan menggunakan ekstasi. Happy water adalah penggunaannya atau efeknya sama dengan kita menggunakan ekstasi. Ya, cuma ini butuh saset, jangan dicampur dengan aqua, nanti juga akan bisa dripping atau on lah kalau bahasa Indonesia ya. Sabu ini, barang-barang ini akan dihidarkan di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Makassar, dan Kalimantan, di kota besar, di mana banyak tempat-tempat hiburan yang ada di situ. Anda pun jiwa yang terselamatan kurang lebih sekitar 4 juta jiwa manusia yang selamatkan atas perlengkapan ini. Demikian dari kami, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Sarif sebagai Direktur Intensi Bia Cukai. Silahkan Pak Sarif. Baik, terima kasih. Jadi melengkapi penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, bahwa Direkturat Jenderal Bia Cukai dalam hal ini, kantor pelayanan utama Soekarno-Hatta, mencurigai adanya beberapa pengiriman barang-barang yang berasal dari Cina dan dari Hongkong. Jadi ada pengiriman dari Cina dan dari Hongkong pada bulan Januari, Februari, Maret, dan awal April. Kita kerjasamakan dengan teman-teman dari Tipin Narkoba Baris Krim untuk melakukan analisis bersama. Dari hasil analisis, setelah kita analisis ke 10 pengiriman tersebut, itu menjadi bahan baku lengkap untuk membuat sabu, metamfetamin, kemudian juga membuat MDMA dan juga bahan untuk membuat happy water yang tadi sudah disampaikan. Nah, karena keyakinan seperti ini tindak lanjut oleh rekan-rekan dari Baris Krim, akhirnya menghasilkan tangkapan yang sebagaimana kita bisa sama-sama lihat hari ini. Ini adalah merupakan clandestine lab pembuatan barang-barang tersebut yang bahan baku utamanya berasal dari impor yang berasal dari Cina dan dari Hongkong. Kemudian juga ada juga dari Belanda. Jadi, itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Wadir ya. Silahkan Pak Wadir untuk menambahkan. Baik, terima kasih Bapak Direktur sewaktunya. Jadi, tim gabungan ini sudah bekerja kurang lebih sekitar 2 bulan. Ya, kita berupaya terus untuk mengikuti setiap pergerakan. Dan Alhamdulillah sebelum barang ini bisa beredar, kita sudah berhasil mengungkap. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat, di situ masih ada saset-saset kosong yang siap untuk dikemas. Jadi, sehingga tentunya ini merupakan prestasi yang cukup baik untuk menyelamatkan generasi penerus supaya tidak terpapar narkotika yang sekarang kita amankan ini. Saya rasa itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan kira-kira? Atau cukup? Ya, silakan. Tanya Pak, untuk Eka Pak dari MNC Portal. untuk dari hasil pengembangan tangkapan ini yang menyewa rumah ini sewa, Pak. Dan mungkin disewa itu sejak kapan? Dan yang kedua soal importasi prekursor gitu ya. Itu kan rawan untuk dipakai, membuat bahan-bahan seperti ini. Nantinya ke depan gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mas Eska dari MNC. Saya jawab aja langsung ya, Pak. Untuk masalah sewa rumah adalah DPO. Mr. K tadi saya bilang. Mr. K yang DPO. Itu sewa rumah. Untuk importir masalah prekursor, sebenarnya kami juga sudah melakukan pengawasan. Tapi ini emang prekursor yang ilegal, yang ditahui oleh dari Bia Cukai, dari Suta, dari Pak Jaki, yang memberikan panggilan kita semua pada pasal doang kami, dan Polda Jateng juga, akhirnya bersama-sama juga, untuk melakukan perjalanan prekursor ini. Jadi prekursor ini dari Jakarta menuju Semarang. Maknanya ada berapa yang terlibat ya. Dari Bahreskrim, dari Polda Jateng, Bia Cukai Pusat, Suta, dan Bia Cukai daripada Jateng sendiri. Ada lagi? Ya. Yang ini dulu. Satu, Pak ya. Dhammar, Pak. Dari CNN Indonesia. Pelaku ini punya keahlian meracek bahan-bahan ini jadi happy water, kemudian jadi sabu-sabu ini, daripada Pak. Dan latar belakang pelaku sendiri ya, Pak. Baik, terima kasih. Untuk pelaku ini sudah ditoteliar. Tadi ada yang kita cerita, beberapa papan, bagaimana dia cara membuat happy water, bagaimana cara dia membuat sabu. Tapi ini happy water-nya berbeda dengan yang ketemuan di Yogyakarta ya. Yogyakarta untuk cairin saset. Serbuk. Saya enggak perlu kasih tahu bagaimana pengguna, nanti dipakai malah ini. Tapi ini modusnya sama dengan yang ada di Thailand, yang baru ketangkap dua minggu lalu. Modusnya sama ya. Bentuknya adalah Ferrari dan Ducati. Begitu. Masalah, apa tadi? Antara belakangnya mereka ada residivis. Dua-duanya ada residivis. Oke. Baik. Cukup ya, kita mau foto. Bahagiannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.